Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Cenut-Cenut Vlog ya Nah teman-teman, kali ini Cenut mau panen sawo, kebetulan sawo di samping rumah Sudah pada gede, jadi sudah siap dipetik Teman-teman mau ikut Cenut Metik Sawo Tuh banyak sawonya ya teman-teman ya Ini Cenut bersama kameramen saya ya Oh Pak Joko, seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini tuh pandangnya sudah siap dipanen Banyak ya Aku ambil ya teman-teman ya Awas sawo itu bergetah ya Jadi perlu hati-hati untuk memetiknya Keci peratan Ini sawo jenis kecil ya Ya, ini bawah yang merentul Oh, ini sawonya ya Baik banget ya Pak Diambilin Pak Joko, karena Cenut pendek Jadi tidak bisa menjangkau ya teman-teman Banyak tuh-teman ya Banyak tuh-teman ya Konek-konek tuh-teman ya Hati-hati Pak Kena getah Sawonya Lihat nih ya Banyak sekali Cara anunya Dibersihin dulu Mbak Banyak Ya nanti kita kasih tau tip Cara mengimbu sawo ya Sawo tuh Kalau matang juga tuh Tidak bisa Ya bisa cuma enggak enak ya Ya enak sih Cuma Korak sama-sama Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ya itu Pak Ke atas lagi Pak Matang Ini Pak Ini kecil nih Tidak apa-apa udah tua itu Butang Bahunya segeri ya Mbak Ya karena ada relatednya Pak Joko Jadi ikut seger oh itu yang atas gede-gede pak buah paling enak ya buah paling enak itu sawo ya saya rasa kayaknya sawo banyak yang masak oh ini manteng ya teman-teman seperti ini semutnya banyak kita lihat dari bawah sini ya ini juga manteng banyak sekali pecah kepecah ya manteng nanti cenut buka untuk kalian ya ini ada yang matang dari pohon ini kayaknya mateng juga ini yang mateng dikumpulkan dulu pak itu mateng lagi itu mateng kayak itu ambil semua pak depanmu itu Kak nah dia mateng itu ini enggak ini patah ya patah ya abe Oh matang gede semutnya banyak ya itu gede-gede Pak atas Pak atas segerasannya Nanti dipilih yang masa eh jatuh Pak matang ya sebelah ini tadi Tuh naik itu loh Pak Nah itu banyak tuh gede-gede tuh Pak Tuh gede-gede tuh Taruh sini ya Tuh matang tuh kayak eh Tuh sebelahmu Pak Pol 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 nah 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 itu matang kalau matang gede tuh kurang bagus pasti soalnya sawo itu harus apa ya itu-itu ke injek masih masih banyak tapi agak delik-delik nih ya Pak iya Oh ini hasilnya gede nih ya sawo ya itu yang masih itu ada Pak di atas pasir dapat banyak-banyak getah ya ini Pak Joko biar aku jelasin sama temen-temen Tuh temen-temen hasil panen kita berburu sawo di sebelah rumah ya Tuh mana ya tadi ada yang matang temen-temen sawo itu kalau matang di pohon hasilnya tidak begitu bagus ya karena sawo itu butuh perawatan ekstra kalau untuk matang sempurna atau halus caranya begini temen-temen sawo ini kita cuci sampai bersih kita sikap pakai serabut atau pakai apa sampai halus ya sampai tidak ada kasar-kasar seperti ini lalu didiamkan selama dua hari atau sampai dia benar-benar matang dan empuk nah ciri khas dia matang itu berbau harum ya jadi sawo kalau matang di pohon tidak begitu sempurna ya matangnya ya contohnya seperti ini temen-temen nah ini hasilnya kurang begitu bagus karena kalaupun matang dia pasti rusak seperti ini ini aku buka ya nah nah dia pasti busuk ya ini ini rusak ini busuk aku simpen disini dulu karena tidak buang tidak boleh buang sampah sebarangan ini juga tidak begitu bagus karena dia busuk ya teman-teman ada ulatnya itu ya jadi tidak bisa dimakan jadi kita harus mencucinya dulu sampai bersih baru kita keringkan terus kita simpan atau didiamkan selama beberapa hari ya nanti kita ikuti proses cenut mencuci ya seperti apa ya teman-teman oke kita ke dapur dulu ya lalu lalu pak ini kita proses cuci ya nah seperti ini dicuci aja dulu wow ketahnya mbak sikati mbak iya dong pak karena sawo itu butuh perawatan khusus ya nah seperti ini teman-teman ini pak joko dia sudah licin sudah halus ya sudah kalau belum tidak seperti ini yang sudah dicuci dia kelihatan mengkilat bersih kalau yang belum seperti ini ya dia kasar oke teman-teman cuci dulu sampai bersih ya mungkin teman-teman tak belum tahu ya mungkin ada beberapa yang belum tahu ya cara saya merawat sawo biar mateng karena memang ada trik-trik khusus tidak harus petik langsung dimakan tidak bisa kalau sawo banyak yang rusak ya kalau misalnya dipetik langsung didiamkan itu dia nanti membusu atau lembek tidak bisa mateng karena sawo itu butuh bersih buah yang paling bersih itu sawo karena harus dicuci ya cuci yang bersih ya saya tak nganam ya pak joko kalau jalan-jalan dulu saya oke ini bagiannya cengok oke oke saya pergi dulu jalan-jalan aduh aduh sejam aku eh capek juga teman-teman ternyata membersihkan sawo itu ya satu jam eh tidak bisa membayangkan para pengepul atau pengepulak sawo ya membersihkan bertonton atau bertruk-truk sawo ya pak iya kalau misal ya panen raya di kebun soalnya harus ekstra ya kalau enggak gitu enggak karena sawo itu harus dibersihkan kalau enggak dibersihkan dia enggak bisa mateng teman-teman jadi ya memang butuh perawatan ekstra harus bener-bener bersih tadi sudah kita sikat seperti itu hasilnya saya jadi mengkilat Hulus ya udah beda ya warnanya ya ini kayak yang tadi tuh kayak Yusri yang ini kayak siapa Yudhika Raka Cek Pak astagfirullah yang ini sudah cantik-cantik kayak Mbak Cedut aduh amin aku dibilang cantik sama Pak Joko mungkin dia ada maunya pasti dong biasa biasa Oke selesai sudah Nah ini dia ya teman-teman Sawol yang sudah cenut bersihkan Sekarang tinggal kita diamkan selama beberapa hari Terus kita bagi sama tetangga ya Pak Joko ya Siap Assalamualaikum teman-teman Selalu setia di channel cenut-nut Assalamualaikum Sawolnya sudah jadi Sawolnya sudah jadi hari Sawolnya tinggal di diamkan ya Sudah bersih Sawolnya sudah bersih Bentar lagi Nanti kalau matang pasti herum ya Tunggu vlog selanjutnya kita panen Aceh ya Pak Joko Aceh ini apa lah Rambutan Oh iya iya Siap Oke